Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi kepada setiap provinsi di tanah air dalam rangka menyambut idulada 1444 Hijriah. Dikutip dari siaran pers BPMI Set Press menyebutkan, Kepala Sekretariat Presiden, Kaset Press, Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa sapi kurban presiden tersebut akan disalurkan ke 38 provinsi, termasuk provinsi-provinsi baru. Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa sapi kurban presiden di setiap provinsi akan diserahkan ke tempat pengelolaannya sesuai dengan usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. Nah, di mana saja Bapak Presiden memberikan per provinsi itu bahwa sesuai dengan ulusan-utusan atau usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. Jadi ada usulan dari para gubernur untuk sapi itu didistribusikan. Nah, berikutnya bagaimana proses pendistribusian yang pertama adalah Sekretariat Presiden bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Dirjen Bimas Agama, untuk bisa memberikan yang terbaik sapi-sapi dari Bapak Presiden. Dicek kesehatannya harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, dan tentunya bobotnya juga antara 900 kilo sampai 1,2 ton. Jenisnya apa saja? Jenisnya adalah, jenis sapinya adalah semental, limosien, angus, limosien, angus, brahman, dan tentunya peranakan ongol dari sapi Bali. Dan tadi saya sampaikan rata-rata 900 sampai 1,2 ton. Di Jakarta, Bapak Presiden akan memberikan sapi kepada Masjid Istiklal, yang jenis sapinya adalah semental, beratnya adalah 1,2 ton atau 1.200 kilogram, jenisnya jantan. Nah sebelumnya, Set Press Jauh-Jauhari sudah melakukan rapat via Zoom yang dipimpin oleh Pak Deputi, menyampaikan semua harus berjalan dengan baik, dan tentunya dinas-dinas yang terkait di provinsi membantu juga untuk bisa terutama dalam menjaga kesehatan sapi. Kira-kira itu dari saya. Ada pertanyaan? Sholat hidrasda belum ditentukan, nanti tanyanya Pak Deputi menit-menit terakhir ya. Wah, saya enggak hafal anggaran yang jelas, kan bisa lihat di pasaran ya, jenis-jenis itu yang beratnya antara 1 ton sampai dengan 1,2 ton. Ya, ini kan yang secara resmi Bapak Besir memberikan ke Istiklal. Seperti tahun lalu juga ada memberikan di mesin-mesin lainnya, termasuk juga ke organisasi-organisasi keagamaan. Secara keseluruhan, semua yang mengelola adalah Sekretia Presiden. Tetapi mungkin khusus di Jakarta, mungkin lebih dari satu titik. Cukup. Terima kasih telah menonton!